Hai malam Hai Shhh 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 Oke Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil Anbiya wal mursirin Wa ala alihi wa sahbihi Ejema'in amma ba'd Anak-anak Ustazah Yang dirahmati Allah SWT Dimanapun berada, pertama-tama Marilah kita penjatkan puji syukur kita Kepada Allah SWT Yang mana pada hari ini kita masih Allah beri nikmat iman dan Islam Sehingga pada hari ini kita masih bisa Melaksanakan Ibadah-ibadah yang mendekarkan diri kita kepada Allah SWT Dan juga Dan juga tak lupa Salawat dan salam Marilah kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah S.A.W Yang mana syafaat beliau Kita harapkan di Hari yang kemudian nanti Dan semoga Salawat itu tercurahkan kepada Istri-istri beliau Sahabat-sahabat beliau Dan juga putera-puteri beliau Amin Allahumma amin Nah Hari ini Melanjutkan Pembelajarannya minggu lalu Pembelajaran minggu lalu Kita sudah membahas Tentang anabolisme Anabolisme itu Adalah reaksi pembentukan Dari molekul yang sederhana Menjadi molekul yang kompleks Minggu-minggu sebelumnya Sebelum PTS Kita sudah membahas Tentang katabolisme Katabolisme itu adalah Kebalikannya Berarti Pengubahan Atau perombakan Molekul kompleks Menjadi molekul yang lebih sederhana Nah Di anabolisme itu Yang paling Yang paling Yang paling Penting Yang paling penting Itu adalah Reaksi fotosintesis Kenapa reaksi fotosintesis Karena anabolisme Yang kita bahas Adalah anabolisme Pada tumbuhan Bukan anabolisme Pada hewan Anabolisme pada tumbuhan Yaitu reaksi fotosintesis Kita bahas satu-satu ya nak Kita langsung mulai aja Nah sebelum kita mulai Reaksi fotosintesis Ustazah harapkan Kepada anda sekalian Karena minggu lalu Sudah Ada Ustazah kasih tentang Pigment Dan banyak yang salah Bukan salah ya Tapi banyak yang keliru Mengenai jawaban Tentang pigment-pigment Pada fotosintesis itu Tetapi Insya Allah Nanti Kuis berikutnya Kuis hari ini Adalah Kuis lanjutan Daripada Kuis minggu lalu Yang mengenai Pigment fotosintesis Ada hubungannya Insya Allah Langsung kita masuk aja ya nak Jadi Fotosintesis itu Terdiri dari Dua reaksi Yang pertama adalah Reaksi terang Dan yang kedua Adalah reaksi gelap Reaksi terang itu Maksudnya adalah Reaksi yang Terjadi pada Gerana Atau Membran Tilakoid Dimana Reaksi terang itu Dia membutuhkan Cahaya Atau tergantung Dari cahaya Proses reaksinya Sedangkan reaksi gelap Itu adalah Tidak tergantung Dari cahaya Atau tidak Tergantung Dari cahaya Pada proses reaksinya Kalau yang minggu lalu Mengenai Reaksi aerob Dan anaerob Reaksi aerob Adalah reaksi Membutuhkan oksigen Pada proses reaksinya Sedangkan reaksi anaerob Adalah reaksi Yang tidak membutuhkan Oksigen Pada proses reaksinya Nah Sekarang Untuk masuk ke anabolisme Nanti di anabolisme itu Ada reaksi fotosintesis Namanya Reaksi fotosintesis itu Terdiri dari dua juga Yaitu reaksi terang Dan reaksi gelap Perbedaan antara reaksi terang Dan reaksi gelap Adalah pada Peran cahaya matahari Dimana reaksi terang Tergantung dari cahaya matahari Proses reaksinya Sementara untuk reaksi gelap Tidak tergantung dari cahaya matahari Untuk proses reaksinya Nah Reaksi terang itu merupakan Suatu reaksi yang bergantung pada cahaya Kita bahas ya Tergantung pada cahaya Nah cahaya yang mengenai klorofil Ini kan klorofil Atau membran tilakoid Nah Cahaya yang mengenai klorofil Akan menyebabkan elektron tereksitasi Elektron tereksitasi Sehingga mempunyai energi lebih tinggi Nah dalam satu rangkaian reaksi kimia Energi tersebut akan dirubah menjadi ATP Menjadi Diubah menjadi ATP dan NADPH Sedangkan Air akan terurai dengan melepaskan oksigen Sebagai suatu produk reaksinya Selanjutnya ATP dan NADPH itu Akan digunakan untuk membuat karbohidrat Pada reaksi gelap Ini dia Ini reaksi terang Rangkaian siklusnya reaksi terang Karena membutuhkan cahaya pada pros reaksinya Sementara siklus Kelvin adalah reaksi gelapnya Kalau reaksi terang itu terjadi di membran tilakoid Atau pada grana Pada grana pada klorofil Sementara pada Reaksi gelap Reaksi gelap itu terjadi pada stroma Stromanya kloroplas Atau pada cairan yang ada di dalam kloroplas Nah ini dia tadi Terdapat dua macam reaksi Yang pertama adalah reaksi terang dan reaksi gelap Reaksi terang itu adalah tergantung cahaya matahari Sementara reaksi gelap tidak tergantung cahaya matahari Ustazah ulangi lagi Reaksi terang Ini kan reaksi terang Membutuhkan cahaya matahari Reaksi terang itu Merupakan suatu reaksi yang bergantung pada cahaya Dimana cahaya yang mengenai klorofil Akan menyebabkan elektron tereksitasi Maksudnya Elektron tereksitasi itu sehingga Mempunyai energi lebih tinggi Nah dalam satu rangkaian reaksi kimia Energi tersebut Akan diubah menjadi ATP dan NADPH Akan diubah menjadi ATP dan NADPH Sedangkan air Sedangkan H2O Akan terurai dengan melepaskan Oksigen sebagai suatu produk reaksi Selanjutnya ATP dan NADPH ini Akan digunakan untuk membuat karbohidrat pada reaksi gelap Untuk membuat karbohidrat pada reaksi gelap Potosintesis itu terjadi pada membran tilakoid Atau pada membran tilakoid dan stroma pada kloroblast Nah kloroblast itu terdapat pada dua sel pada daging daun Atau pada daun itu terdapat sel palisade dan sel bunga karang namanya Sel palisade dan sel bunga karang lah yang mengandung klorofil Di dalam klorofil terdapat membran tilakoid Nah tumpukan dari membran tilakoid disebut dengan gerana Cairan yang ada di dalam kloroplast itu disebut dengan stroma Maka dari itu fotosintesis itu terjadi pada dua reaksi Tapi sama-sama letaknya di kloroplast Untuk reaksi terang itu terjadi di membran tilakoid Sementara untuk reaksi gelap itu terjadi di stroma Untuk informasinya potongan ini adalah gambar dari potongan melintang daun Nah setiap sel fotosintesis itu memiliki banyak kloroplast Nah ukuran kloroplast itu sangat kecil Apabila kita menumpuk 2000 kloroplast Besar tumpukan akan setinggi uang logam 2000 kloroplast akan setinggi uang logam Makanya dia sangat kecil dan sangat tipis Nah untuk reaksi terang Letaknya ada di membran tilakoid Nah tilakoid itu adalah tempat berlangsungnya reaksi terang H2O dipecah dan molekul hidrogen dikonsentrasikan di dalam kompartemen tilakoid Dan juga berlangsung dengan bantuan protein membran Yang juga membantu produksi ATP pada membran tilakoid Nah pada membran tilakoid juga terjadi pembentukan senyawa karbohidrat Berlangsung pada membran tilakoid juga Atau pada stroma Pada stroma terjadi pembentukan senyawa karbohidrat berlangsung di dalam stroma Nah reaksi terang itu terjadi atas Terjadi dalam fotosistem yang ada di dalam membran tilakoid Pertanyaannya awalnya pertanyaannya adalah Bagaimana energi cahaya itu dapat ditangkap Karena tadi kita bicara reaksi terang itu adalah reaksi yang bergantung pada cahaya matahari Bagaimana reaksi terang itu Bagaimana energi cahaya itu dapat ditangkap pada reaksi terang Nah pada membran tilakoid Klorofil bersama pigment lainnya Klorofil bersama pigment lainnya itu bergabung membentuk struktur yang namanya fotosistem Nah dalam fotosistem Klorofil A, klorofil B, dan karoten berfungsi sebagai penangkap energi cahaya atau energi foton Itu dia nama pigment-pigmentnya Nah energi tersebut kemudian dibebaskan dari satu molekul ke molekul pigment lainnya Hingga sampailah ke pusat reaksi Dalam reaksi terang terdapat dua fotosistem Yang pertama adalah foses sistem satu dan yang kedua adalah fotosistem dua Dan juga suatu pusat reaksi Mengandung satu molekul klorofil A dan satu molekul penerima elektron utama Nah molekul penerima elektron utama ini akan dimenangkap elektron yang tereksitasi dari molekul klorofil pusat reaksi Dan membebaskannya ke rantai transport elektron Itu dia tadi Makanya itu di awal sebelum kita belajar tentang reaksi terang dan reaksi gelap pada fotosintesis Ustazah minggu lalu menjelaskan dulu tentang bagaimana peran-peran pigment-pigment yang ada di dalam daun Pigment-pigment yang ada di dalam daun itu sangat banyak ya Nah ada kloroplas, ada kromoplas, kemudian nanti ada karoten, kemudian nanti ada pigment biru dan sebagainya Tergantung jenis-jenis daunnya Tetapi Fotosintesis itu terjadi pada kloroplas Dimana tepatnya Untuk reaksi terang itu terjadi di gerana atau terjadi di membran tilakoid pada kloroplas atau klorofil Sementara Untuk reaksi gelapnya terjadi pada stroma pada klorofil Nah Ustazah ulangi lagi Nah bagaimana energi cahaya itu dapat ditangkap pada reaksi terang Pada reaksi terang itu terjadi pada membran tilakoid Klorofil bersama pigment lainnya bergabung membentuk struktur yang namanya fotosistem Struktur yang namanya fotosistem Ini dia yang namanya fotosistem Ini fotosistem satu, ini fotosistem dua Nah pada fotosistem itu terdapat klorofil A, klorofil B, dan karoten Yang mana tiga pigment ini berfungsi sebagai penangkap energi cahaya atau energi foton Sehingga energi tersebut kemudian dibebaskan dari satu molekul ke molekul pigment lainnya Hingga sampai ke pusat reaksi Nah suatu pusat reaksi mengandung satu molekul klorofil A dan satu molekul penerima elektron utama Molekul penerima elektron utama akan menangkap elektron yang tereksitasi dari molekul klorofil pusat reaksi Dan membebaskannya ke rantai transport elektron Pada reaksi terang itu terdapat dua fotosistem Yang pertama adalah fotosistem satu Dan yang kedua adalah fotosistem dua Dimana masing-masing fotosistem ini mempunyai ciri-ciri khusus Kita bahas Nah pada fotosistem satu Pada fotosistem satu Klorofil pusat reaksinya disebut dengan P700 Kenapa disebut dengan P700? Karena klorofil A mampu menyerap energi cahaya pada panjang gelombang 700 nanometer Ustazah sudah sampaikan bahwasannya P700 nanometer itu adalah cahaya warna biru menuju orange Karena kita sudah bahas minggu lalu tentang pigment fotosintesis itu Karena pigment fotosintesis atau pigment warna itu terdapat ada sembilan warna Mejiku Hibinio Ada tujuh warna Mejiku Hibinio Nah masing-masing warna itu mempunyai dibedakan berdasarkan panjang gelombangnya pada spektrum warna Sementara pada fotosistem satu untuk reaksi terang itu terjadi pada pusat reaksi P700 Fotosistem satu P700 Maksudnya P700 adalah klorofil A itu hanya mampu menyerap energi cahaya pada panjang gelombang 700 nanometer Pada fotosistem satu Terdapat 12 ikatan molekul protein yang berbeda Nah klorofil A mempunyai 96 molekul yang terdiri atas 2 molekul sebagai pusat reaksi 4 molekul tambahan dan 90 molekul pigment antena Nah pigment antena itu nanti ada di buku Ananda sekalian strukturnya Pigment antena itu adalah berfungsi sebagai penangkap cahaya pada fotosistem satu Jadi jalur pembentukan ATP secara siklik pada fotosistem satu itu Yang pertama elektron dilepaskan dari klorofil A pada fotosistem satu melalui sistem transport elektron Kemudian elektron kembali ke P700 Tadi sudah tahu ya alasannya kenapa disebut dengan P700 atau foton 700 Maksudnya adalah fotosistem satu maksud klorofil A itu hanya mampu menyerap panjang gelombang cahaya 700 nanometer Nah aliran elektron menghasilkan ATP dari ADP yang berikatan dengan posfat yang terdapat di dalam kloroplas Hasilnya adalah satu ATP Kemudian untuk fotosistem dua Pusat reaksi klorofilnya disebut dengan P680 Kenapa disebut dengan P680? Karena klorofil A hanya mampu menyerap energi cahaya pada panjang gelombang 680 nanometer Nah fotosistem dua mempunyai 20 ikatan molekul protein yang berbeda Sebanyak 50 atau lebih molekul klorofil A terdiri dari dua molekul klorofil sebagai pusat reaksi Dua molekul tambahan Dan dua molekul feopitin atau klorofil tanpa magnesium Dan juga molekul klorofil A lainnya yang berfungsi sebagai pigment antena Sekitar enam molekul karoten berfungsi sebagai pigment antena dan dua molekul plastokuinon Itu anda sekalian bisa baca di buku karena untuk masalah pigment-pigment ini sangat rumit ya nak Sangat rumit, sangat rinci Dan tidak kebanyakan itu akan dipelajari lagi di perguruan tinggi Tetapi tidak ada salahnya anda sekalian untuk membaca-membaca bagaimana reaksi lengkapnya mengenai fotosistem satu dan fotosistem dua Nah pada reaksi terang itu terjadi dua macam aliran elektron Yaitu yang pertama aliran elektron siklik Tadi yang siklik dan juga non-siklik Maksudnya adalah disebut aliran elektron siklik itu karena elektron berenergi kembali mengalir ke pusat reaksi asalnya Dan disebut dengan aliran elektron non-siklik Tadi disebut aliran elektron siklik karena elektron Elektron yang berenergi kembali mengalir ke pusat reaksi asalnya Sementara disebut dengan aliran elektron non-siklik Karena elektron berenergi ditransfer ke NADP plus Tadi kenapa disebut dengan aliran elektron non-siklik Karena Kenapa disebut aliran elektron siklik Karena elektron berenergi tinggi kembali mengalir ke pusat reaksi asalnya Sedangkan kenapa disebut dengan aliran elektron non-siklik Karena elektron berenergi ditransfer ke NADP plus bukan ke pusat reaksi Nah pada aliran elektron siklik hanya membentuk ATP Sedangkan pada aliran non-siklik itu membentuk ATP dan NADPH Nah pembentukan ATP pada kedua peristiwa tersebut terjadi melalui peristiwa fosfolirasi Peristiwa fosfolirasi Fosfolirasi itu adalah proses perubahan energi Proses perubahan energi dari elektron yang tereksitasi menjadi ikatan tirofosfat dari suatu molekul ADP Selanjutnya NADPH dan ATP yang dihasilkan digunakan pada reaksi gelap untuk mereduksi karbon dioksida sehingga membentuk karbohidrat Jadi kesimpulannya pada reaksi terang itu Terjadi proses penyerapan foton atau proses pengikatan cahaya matahari dengan fotosistem 1 dan fotosistem 2 Fotosistem 1 itu panjang gelombang cahaya yang bisa ditangkap atau yang diserap adalah 700 nanometer Makanya disebut dengan P700 Sementara untuk fotosistem 2 itu panjang gelombang cahaya yang bisa diserap adalah sepanjang P680 atau 680 nanometer Lalu pada reaksi terang tadi yang pertama terjadi proses penyerapan foton atau cahaya dan mengubahnya menjadi ATP dan NADPH Kemudian reaksi terang terjadi pada membran tilakoid Nah waktu terjadinya reaksi terang itu adalah siang hari Kemudian zat yang dibutuhkan pada proses reaksi terang atau bahan baku pembuatannya atau bahan mentahnya itu adalah hanya air Nah prosesnya adalah yang pertama kloroplas menyerap energi cahaya merah dan nila Nila itu ke arah ungu ya, ungu muda Makanya tadi pada reaksi terang itu terdapat fotosistem 1 dan fotosistem 2 Fotosistem 1 itu adalah terjadi pada P700 atau panjang gelombang 700 nanometer 700 nanometer itu ke nila atau ke warna ungu muda Sementara untuk fotosistem 2 itu disebut dengan atau bisa menyerap panjang gelombang P680 atau 680 nanometer Nah 680 nanometer itu warnanya adalah warna cahaya merah Merah menuju orange Nah energi tersebut Nah yang kedua energi tersebut energi untuk menyerap energi cahaya atau foton tadi Untuk memecah air atau fotolisis air nama prosesnya Dimana reaksi fotolisis air itu adalah 2H2O Itu dengan bantuan cahaya matahari akan dipecah menjadi 2H2, 2 molekul H2 dan juga oksigen H2 yang dilepas kemudian akan ditampung oleh NADP menjadi reaksi heal namanya Jadi 2H2O ditambah 2NADP plus dengan bantuan cahaya matahari akan menghasilkan 2NADPH ditambah 2 ion H, H plus dan juga oksigen Nah selama proses ini terjadilah sintesis ATP atau fotofosforilasi dari ADP berikatan dengan pospat Ion pospat maka hasilnya adalah ATP adenin tripospat Nah NADPH dan ATP itu akan digunakan untuk reaksi gelap Nah sebagian O2 akan dilepas dan sebagian lain akan digunakan untuk katabolisme Itu dia tentang reaksi terang Nah pembentukan ATP Tadi kan pada reaksi terang itu terjadi pembentukan ATP atau fotofosforilasi Atau fotofosforilasi dimana Energi yang hilang karena elektron masuk ke ETS ETS itu adalah elektron 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 transmitter Digunakan untuk memompah hidrogen masuk ke dalam tilakoid Nah timbulah gradient konsentrasi Kemudian hidrogen mengalir keluar dari tilakoid melalui ATP sintase Nah pengaliran ion melalui ATP sintase itu akan mengkatalisis pengikatan fosfat ke ADP Hingga membentuk ATP Atau ATP, ADP akan berikatan dengan ion pospat Membentuk ATP atau adenosine tripospat Itu pada reaksi terang Pada fotosintesis Selanjutnya untuk reaksi gelapnya Reaksi gelap itu atau siklus kelvin atau jalur C4 namanya Jalur C3 ada lagi nanti jalur C4 Kita bahas satu-satunya Reaksi gelap itu merupakan suatu reaksi yang tidak bergantung pada cahaya Nah reaksi gelap terjadi jika tersedia ATP dan NADPH Itu makanya tadi ATP dan NADPH dibentuk dulu atau dihasilkan dulu pada reaksi terang Karena bahan baku dari reaksi gelap itu adalah ATP dan NADPH Nah reaksi gelap terjadi jika tersedia ATP dan NADPH yang dihasilkan oleh reaksi terang Selanjutnya kedua senyawa tersebut digunakan untuk membentuk karbohidrat atau glukosa pada hal ini C6H12O6 Nah reaksi gelap dimulai dengan fiksasi molekul karbon dioksida Dimulai dengan fiksasi-fiksasi itu artinya adalah pengikatan-pengikatan molekul karbon dioksida atau molekul CO2 Nah 6 molekul karbon dioksida masuk ke dalam sel melalui stomata Dan akan diikat oleh ribulosa bifosfat atau RUBP Atau ribulosa bifosfat Selanjutnya senyawa per karbon 5 akan diubah menjadi 1 molekul glukosa di dalam stroma Nah reaksi gelap disebut juga siklus calvin sebagai pembentuk penghargaan pada penemunya adalah siklus calvin benson Atau melvin calvin benson Nah melvin calvin atau sama kawannya lagi adalah benson Kalau saya tidak salah Nah pada tahap selanjutnya glukosa akan terbentuk berubah menjadi 2 molekul fosfogliserat atau PGA Atau senyawa kimia berkarbon 3 Nah masing-masing PGA atau fosfogliserat itu akan menerima fosfat dari ATP dan hidrogen Serta elektron senyawa berkarbon 3 Serta elektron senyawa berkarbon 3 Serta elektron dari NADPH Ustaz ulangi masing-masing PGA Tadi kan PGA awalnya glukosa atau CN6H12O6 adalah molekul berkarbon 6 Selanjutnya glukosa itu akan dirubah menjadi 2 molekul PGA Atau molekul berkarbon 3 Atau fosfogliserat Nah masing-masing dari PGA akan menerima fosfat dari ATP dan hidrogen Serta elektron dari NADPH Jadi dari 6 molekul karbon dioksida yang difiksasi dihasilkanlah 12 PGAL Atau fosfogliseral dehid atau PGAL Suatu senyawa berkarbon 3 Sebanyak 2 PGAL 2 PGAL digunakan untuk membuat 1 glukosa Sedangkan 10 PGAL itu akan diubah menjadi 6 molekul RUBP Semua RUBP itu akan kembali mengikat molekul karbon dioksida Nah glukosa 6-4 itu akan digunakan untuk membentuk karbohidrat hasil akhir dari fotosintesis Yaitu sukrosa, amilum, dan sululosa Sukrosa itu adalah 2 buah Kemudian amilum adalah pati Dan sululosa adalah zat kitin pada daun Ustazah ulangi Jadi kesimpulannya Reaksi gelap itu disebut dengan reaksi black man Atau reduksi CO2 Atau perombakan CO2 Atau siklus Calvin Benson Reaksi gelap terjadi di stroma Zat yang dibutuhkan atau bahan baku yang dibutuhkan pada reaksi gelap itu adalah hasil dari reaksi terang Yaitu ATP dan NADPH Serta RUBP atau ribulosa biposfat Waktu reaksi gelap itu terjadi pada siang hari Tapi kebanyakan pada malam hari Prosesnya adalah Yang pertama reaksi itu dimulai dengan fiksasi molekul CO2 Atau pengikatan molekul karbon dioksida 6 molekul karbon dioksida Masuk ke dalam sel melalui stomata Dan akan diikat oleh ribulosa biposfat atau RUBP Atau senyawa 5 karbon Senyawa berkarbon 5 Senyawa berkarbon 5 atau RUBP itu Akan diubah menjadi 1 molekul glukosa di dalam stroma Nah reaksi gelap itu disebut juga Disebut juga tadi sebagai siklus Calvin Benson Nah pada tahap selanjutnya Tadi kan sudah diikat oleh ribulosa biposfat RUBP itu akan diubah menjadi 1 molekul glukosa di dalam stroma Pada saat tahap selanjutnya Glukosa itu akan terbentuk Berubah menjadi 2 molekul pospogliserat atau PGA Atau molekul berkarbon 3 Nah masing-masing PGA itu akan Tadi kan glukosa itu adalah molekul berkarbon 6 Atau CN6H12O6 Nah CN6H12O6 1 molekul glukosa akan dipecah menjadi 2 molekul PGA atau pospogliserat Nah masing-masing PGA akan menerima pospat dari ATP dan hidrogen serta elektron dari NADH Sehingga terbentuklah fosfogliserat dehid atau PGAL Atau senyawa berkarbon 3 Nah jadi dari 6 molekul karbon dioksida 6 molekul karbon dioksida yang difiksasi Dihasilkanlah 12 PGAL Nah sebanyak 2 PGAL digunakan untuk membuat 1 glukosa Sedangkan 10 PGAL atau pospogliserat dehid Akan diubah menjadi 6 molekul RUBP Semua RUBP itu akan kembali mengikat molekul karbon dioksida Sedangkan glukosa 6-phosphat akan digunakan untuk membentuk karbohidrat hasil akhir dari fotosintesis Yaitu sukrosa, amilum, dan sululosa Sukrosa itu adalah gula buah Amilum adalah pati Dan sululosa adalah zat kitin pada daun Itu dia untuk reaksi gelap pada fotosintesis Nah itu dia tadi Ustazah ulangi Untuk kita pada metabolisme itu terjadi pada 2 reaksi Yang pertama adalah katabolisme dan juga anabolisme Katabolisme tadi adalah reaksi perombakan atau perombakan dari molekul kompleks Yang mana molekul kompleks pada tumbuhan itu adalah C6H12O6 Yaitu glukosa Akan dirubah atau akan dipecah menjadi molekul yang lebih sederhana Sedangkan yang kedua adalah reaksi anabolisme Reaksi anabolisme adalah reaksi pembentukan dari molekul sederhana menjadi molekul yang lebih kompleks Atau molekul sederhana itu CO2 ditambah dengan air atau H2O Akan menghasilkan C6H12O6 atau satu molekul glukosa Dimana pada katabolisme itu terjadi reaksi aerob dan anaerob Atau tidak membutuhkan oksigen dan tidak membutuhkan oksigen pada proses reaksinya Sementara untuk anabolisme atau pembentukan molekul kompleks Itu terjadi atas dua reaksi Yaitu reaksi terang dan reaksi gelap Dibedakan reaksi terang dan gelap itu Dibedakan atas bergantungnya pada cahaya matahari Pada reaksi terang itu tergantung cahaya matahari Atau tergantung cahaya matahari pada proses reaksinya Sementara reaksi gelap tidak tergantung cahaya matahari pada proses reaksinya Atau bahasa awamnya reaksi akan tetap berlangsung Kalaupun tidak ada cahaya matahari pada reaksi gelap Mungkin itu saja untuk pertemuan kita hari ini Ustazah harapkan Karena kita sudah selesai ya nak Sudah selesai bab dua insya Allah kita akan masuk ke Tapi kita akan masuk dulu ke anabolisme untuk yang hewan Karena kita baru bahas tentang anabolisme yang terjadi pada tumbuhan Insya Allah minggu depan kita akan bahas itu Dan masuk ke dalam bab tiga Ustazah harapkan anda sekalian tetap semangat Menjalani pembelajaran daringnya Insya Allah untuk kuisnya akan Ustazah bagikan Ke dalam grup kita Jadi jangan patah semangat Dan terus belajar walaupun secara daring Ustazah akhiri kita akhiri pertemuan kita hari ini Dengan doa kafaratul majlis Subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu an la ila anta Astaghfiru kawatubu ilahi Ustazah akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!